Nah selain superhero yang tadi, ada juga superhero lainnya ini pemirsa karena meskipun mereka kepanasan dan kekurangan cairan karena memakai baju hasmat, ini mereka kerap dialami para supir bus sekolah yang mengevakuasi pasien COVID-19 ke rumah sakit rujukan. Iya bahkan kerap kali mendapat stigma negatif karena terpapar virus corona, namun hal ini tak mematahkan semangat Hendy dalam menjalankan tugasnya. Dan berikut kisah Hendy Nur Hidayat, salah satu pejuang COVID-19. Pak nama saya Hendy Nur Hidayat, saya sebagai driver, pengemudi di sekolah ini untuk evakuasi pasien COVID-19. Sebelumnya nggak terbayang ya kalau kita harus membawa pasien COVID gitu kan, yang biasa sehari-hari kita bawanya kan anak sekolah gitu. Tapi ini panggilan jiwa, kami tetap laksanakan tugas ini dengan baik. Pasti takut banget ya Bu ya, karena kan waktu itu kita belum begitu paham ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Sampai kami pun kalau pulang, itu nggak berani ketemu sama istri anak dulu tuh. Biasanya kita nginep dulu di pool di sini. Tentangan terbesarnya panas terik itu, jadi kita hampir pingsan rata-rata, hampir pingsan. Kalau misalnya karena pakai APD lengkap di jalanan kan seperti itu, saking apa ya, kurang minumnya, terus nahan buang air kecil juga, belum boleh ngapain minum apa, belum boleh kalau belum semuanya benar-benar dibersihkan. Pernah terjebak di demo, demo minus lo maju udah, nggak bisa mundur udah bisa, sampai dua jam kita terjebak di situ. Kan kita nggak cuma satu ya, sehari ntar ada lagi teman-teman kita gitu. Bisa kadang-kadang kalau lebih ramai bisa sampai hampir seratus orang sehari itu. Cerita jadi kita ditolak untuk divakuasi di sana, dibawain besi kayak gitu ya. Yang saya pikirkan keluarga saya ini sangat berpotensi untuk keluarga saya bisa terinfeksi, bisa terpapar. Ternyata itu benar terjadi. Awalnya saya terpapar, dikonfirmasi positif di bulan Oktober kemarin, ya jelas stres berat, stres berat yang pasti. Kebetulan saya OTG ya, nggak merasakan yang terlalu signifikan gitu. Akhirnya kami pun sebelum dijemput ke Wisma Atlet, kami isolasi mendiri dulu di, disini kan ada di kantor Upas ada yang tempat isolasi udah disediakan, saya disini dulu. Akhirnya kita bingungan, untuk anak istri saya di mana orang diusir. Atau semua dibantuin dari rakan-rakan kita di Upas ini. Terus sempat mau dievakuasi itu, mau diusir dari kantor rakan. Akhirnya ya nggak semuanya bisa nerima dengan keadaan yang seperti itu. Semuanya yang tetangga awalnya baik, ternyata pas tahu saya terkonfirmasi positif, malah ada yang mau usir kami gitu kan. Saat itu kan saya pikir, ada tetangga yang pastinya support kita kan namanya lagi positif seperti itu. Ternyata malah ada yang usir segala kan. Kayaknya berat banget itu, Pak. Sesaat setelah kita mendengar ada penolakan kelompok masyarakat termasuk pemilik sewa rumah tersebut, kita sudah mengirim tim untuk memberi penjelasan dibantu dari pihak kelurahan dan kecamatan. Termasuk rumah yang ditempati oleh saudara Handi kita dikontaminasi. Alhamdulillah penjelasan kita bisa diterima mereka dan setelah saudara Handi dan istri serta anaknya sembuh dari COVID-19, mereka bisa kembali menempati kontrakannya. Ya sebenarnya sudah lumayan baik ya, maksudnya sudah bisa lah tetangga menerima. Cuman ya masih ada aja lah yang masih ini masih ya namanya mereka mungkin ketakutan, ya kita jaga jarak aja sama mereka lah. Keluarga bagi saya itu prioritas ya, semua yang saya lakukan itu semata-mata untuk kebahagiaan keluarga saya. Mereka support saya, saya sangat beruntung mempunyai keluarga yang benar-benar support untuk tugas ini gitu. Biasanya kita telpon, video call sama anak saya, anak saya suka itu, suka video call ke situ, itu penyemangat saya itu di lapangan. Kita lagi capek, lagi nungguin kadang-kadang antrian tuh di Wisma Atlet, dia bisa video call dulu gitu kan, kita bisa ngobrol sama anak di situ, itu melepas benar-benar kita tuh jadi tanpa semangat lagi di situ. Terima kasih telah menonton!